alhamdulillah utawiska benepucihulillahi kagungan ya Allah ala shilatihi yang atasih peparing ya Allah jadi yang pertama saya ingin mengatakan silah ala shilatihi yang atasih peparing ya Allah karena ini silaturrahim penyambung karena nyambung rahim itu tidak bisa orang mau ditutup salam tidak bisa summa salamu wawih mongkonuliw tesalam ya Allah dan ini ma'a sholatihi jadi yang pertama silah pemberian atau peparing yang kedua sholat ala nabiyah yang atasih nabi tidak akan rahul sebuah nabi di Tauhidi lawan Tauhid wakut arahlah teman-teman jadi udah arah urianani udah apa dinu agama udah anid Tauhidi saking Tauhid jadi maksudnya ketika nabi rahulah semua yang mengatasnamakan sebagai agama nikum pun terlepas saking Tauhid jadi wakut arah dinu anid Tauhidi kepada nabi Muhammad yang datang membenahi Tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah terlanjang atau terkosongkan dari apa karena jadi resiko Tauhid itu dibangin merupakan fatwa dan matur agama itu bisa dikawal dengan khusyuk khusyuk itu kadang-kadang malah merusak agama senajan itu barang apa kudu nomor siji itu ilmu ilmu khusyuk itu nomor lor misalnya contoh gampang ini perasaannya perasaan yang khusyuk karena saya senang tidak ada khusyuk senajan itu yang mengerti kudu nomor lor agama tidak dikawal dengan khusyuk itu mesti perasaannya gini tidak ada khusyuk tidak ada khusyuk tidak ada khusyuk tidak ada khusyuk karena tidak siap saya ulang lagi ya tidak siap menisbatkan khusyuk pada Allah tapi teori yang khusyuk ini berarti di sana agamanya Allah di alam raya ini ada kekuasaan di luar Allah saya tidak mikir makanya perdebatan imam sanusi mewakili ahli sunnah dari imam sanusi kita yakinkan masyurkan iman itu hebatnya islam islam itu paling mengidolkan Allah paling mentauhidkan Allah paling mentakbirkan Allah paling memuji Allah tapi semua iman itu khusyuk sedang tidak sehingga rahimu mayatnya terkendirian ambil kongsi tidak berkongsi tidak berkongsi saya tidak berkongsi tidak berkongsi masyurkan tidak berkongsi terkongsi walaupun suatu yang tidak terkongsi itu tidak menunggu berapa? 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 ketika Muqtazila mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar inna Allah ta'ala naha anishari kaifa arodha Muqtazila masuk akal bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu Tora Muqtazila tidak masuk akal akhirnya berapa? 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 kapan-kapan ngomong, kapan-kapan tengah jantung mengatimu, harus ditulis di kotak khairi, masyarihi minum jadi, umpama saya mau dikawal khusus, mesti darah ini khairi minum Allah, syarihi minasaitan resikonya tadi, wako afi mulkih malayuridu jadi gampang ini, pengiraan di Mekah apa Allah, di Medina di Hollywood, orang Allah, tidak ada kekuasaan bukan ngeri ada kerajaannya Allah, kemudian penguasanya setan, dan yang menentukan perilakunya, setan mereka rataukhid, maka itu jenegak mereka mirip, faham-faham persia ada Tuhan apa, ahruman, ada Tuhan gelap ada Tuhan sinar akhirnya disana, orang berpahamdu, dua mirip filsafat Yunani, ada Tuhan Nur, ada Tuhan kegelap agama tidak mau seperti itu sehingga mereka berpaham inilah yang merupakan ini memang benar-benar bahwa kita merintah bahwa kita berpaham bahwa saya berpaham saya berpaham menipu xosial, bapak saya merupakan bahwa saya berpaham kenapa tidak banyak, jarang terus kadang-kadang ngomongin apa, turunan kadang-kadang kurang selesai pokoknya gak apa-apa lah, tapi aku kabeh dihukumil adek tetap hakikat kota itu khairi wasyarihi minah jadi orang itu rawleh ngawal islam yang khusyuk, agama ini tawano prahera meruguh faham-faham khusyuk karena khusyuk itu usai ilmu kalau apa rusai agama ini dipimpin khawarit, anggar orang salah, kafir orang salah makanya dia khusyuk orang itu harus dirusak santri wajib mbalail wajib diruakat kuwabeh bantar keliru rokokan, keliru wangob, keliru kuwabeh keliru iya itu kalau cara ilmu masalah senaja itu cara adep benar, ngelatai santri dalek itu benar cara adep cara ilmu salah, ijabu malam yajib itu kriminal majib nobarang rawajib itu yang ngaji sulam tofek, termasuk dosa gedeh ijabu malam yajib majib nobarang yang rawajib kalau aku nuruti kepengen-kepengen dengan sampean sholat kabli abadiyah bareng rata wajib nobarang wajib nobarang wajib nobarang tapi tak wajib nobarang mesti disemprek kriminal nobarang ijabu malam yajib majib nobarang wajib nobarang wajib nobarang bahaya ijabu malam yajib nobarang wajib nobarang wajib nobarang maksudnya tetep rawajib tapi gak bisa lakon itu tapi kesuangan mau kesuangan berilmu kajiannya gak ngerti kira sholat kabli ada ilmu cuma ada dukungannya ijabu malam jadi kita harus menentang ngendala'il ngendala'il tapi sekaligus ini wajib kita lawan jadi resiko Islam dikawal khusus Islam kita tahu tragedi ada khawarit nabi itu kiamul el dan patang dino kalau nabi itu kiamul el terus mesti dikira wajib nabi itu direwangi gak terawih demi tapi nabi gak terawih itu tetep kiamul el kalau nabi gak terawih itu tetep kiamul el jadi nabi gak terawih itu tetep kiamul el terus belok tv serokokan itu ribet kita tahu ini ngaji jauh arut taufid kitab mulai al azar mulai sayyid muhammad mulai mbah mun termasuk mbah faddle kata yang ngitmai kitab jauh arut jadi resiko ini memang ilmu itu kadang gak nyaman tadi kadang kita itu dupung mutazila biaya-biaya mutazila kadang itu bener karena jari saya isu tindak di salam aku itu ahli sunnah tapi di mutazila kadang itu setuju biaya-biaya di khusni adabihim billah mereka itu kepingin sopan sampai pengiran sehingga dari ini tapi tetep kita itu ranut mutazila ada dualitas ada doan kebaikan yaitu dipimpin Allah ada otoritas keburukan dipimpin setan berarti kan Allah gak kuasa mengendalikan atau mengendalikan setan jadi bagaimana ini ada maksiat terus pengiran cocokkan setan menang kue ada maksiat ada maksiat ada maksiat kalau misalnya itu kehedak setan berarti kalau kalah pengiran mereka keburukan misalnya ini pondok yang lain sampai orang lain jajal jawab oke sih ini oke sih yang lain berarti terus pengiran cocokkan setan tapi artinya apa ada dualitas ada rifah aku tidak boleh kalau kita tahu yang lain jadi Islam itu ngelarang syar Islam itu ngelarang syar ngelarang keburukan tapi nak carohi man konmuni khairihi wa syarihi min Allah karena ini agungnya ada webamun agungnya ada aneh kondarani syarriku manhiyun sesuatu yang dilarang tapi kondarani syarriku min Allah kalau kita lakukan apa dia bingung kalau kita lakukan khairihi wa syarrihi min Allah asyarru mamnu'un asyarru manhiyun tapi kok dilarang ini dia bingung dia bingung dia bingung kondarani pengeran kondarani pengeran ngerti-ngerti lah ini cara saya dinali aku tidak percaya kondarani aku lahiru kondarani pengeran kondarani pengeran dia bingung dia bingung dia bingung tapi nyatanya dia bingung dia bingung dipimpin ahli Tauhid saya bingung saya bingung saya bingung saya bingung ini tahun pertama sepuluh Jus tahun kedua kalau tidak ada tidur seperti ini itu makam yang makam tahu saya bingung saya bingung orang-orang ini laporan pekatan orang-orang ini laporan pekatan orang-orang pekatan seorang pekatan seorang pekatan agama itu tidak ada ilmu secocok-cocok orang-orang iman kekairi iman itu ingin mengucapkan penguatan pahid tapi ada bab adab ada bab adab tetapi tetap ada bab adab berarti setan kekuasaan kekuasaan berarti setan berarti setan tidak dikarep kasil terus Allah rapati masalah besar tapi ada bab adab kenapa kita goblok biasa sesuai rencana Allah tapi suatu saat iman ini penting suatu saat dikarep 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 jadi jadi termasuk yang dilawan Islam ini bersinggungan dari Persia ini cara berpikir dari agama dan Masnawi Masnawi adalah rivalitas keduaan Tuhan Nur Tuhan kegelapan akhirnya ada tahu berapa yang berlaku yang berlaku dan berlaku mengatakan yang berlaku dengan ilmu yang berlaku itu berlaku yang berlaku dengan ilmu redaksinya Saya menginginkan orang di Quran dan saya mengatakanlah kerana guru-guru berlaku saya bisa mengatakan itu mengatakan ilmu kecil, tapi tetap tidak mengatakan ilmu itu mengatakan adab, tidak asal orang itu silam, dan mengatakan adab, dan mengatakan seperti ini, itu urusannya tidak mengatakan ilmu tetapi tetap mengatakan ilmu kecil, tidak mengatakan ilmu kecil yang ketauhid sebenarnya kok kuhis s.a.w. Allah gaya ini kok umpahamu itu jenis ketauhid jenis ketauhid jadi tetap kita ucapin apa ya orang-orang musibah yang menimpa kamu apa maha asobah musibah din fil ardi wala fi anfusikum illa dan Allah atas nama ilmu menghentikan terang-terangan yahdi mayasa itu pengirahan-pengirahan itu unik pengirahan itu terang-terangan baru mangsa mubi itu aku menghentikannya terang-terangan aku itu yahdi mayasa aku itu menghidat yang tidak kerasak yang tidak kerasak itu berarti Allah ketika menghentikan kontak tauhid tapi tentu kita dididik ma'asobahka min hasanatin famin Allah wa ma'asobahka min sayatin famin nafsir tapi Allah ketika menghentikan tauhid kul kulum min indil jadi itu ada dawah tauhid ada dawah adab ya ada dawah tauhid tapi masalah goblokmu yang ada kadang bertauhid khairihi wassarihi menang-kauh kadang yang ngangguk ada kenapa yang nganggobrok mariah aku jarang mutua kaya ini nganggwadab yang nganggwadab keselan ini khair kerasaannya pengiran karepah kabeh nah aku pinter berarti rasanya sesuai catatan di mafud uji tulis mafud goblok aku pinter Tauhid terus kesel Tauhid terus kesel Tauhid Ya semua Ini pentingnya Ngaji Tauhid Jadi aku mau Dari guru-guru Aku mau Aku mau Aku mau Paradox Aku mau Aku mau Aku mau Aku mau Aku mau Aku anti keburukan Saya ulang lagi Agama itu Anti keburukan Anti maksiat Tapi Tapi tetap Tapi tetap Sesuatu yang Dilapra Tauhid Tauhid Ya semua Ya bingung Sidi-sidi Tetap Tetap Bingung Gak ada dua Gak ada Aku mikir Tauhid Bingung Gak ada Gak ada Terus Kedua Satu Juta Yang bingung Gak ada Yang bingung Mikir Tauhid Terus Dua Satu Juta Hilang Bingung Tetap Bingung Kecuali Yang bingung Dua Satu Juta Saku Dua Tauhid Tauhid Terjawab 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 Tauhid Tauhid Bingung Hilang 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 Tauhid Ngopi Rokokan Silang Bingung Barang Tauhid Tauhid Urusannya Pengerahan Santai Barang Dua Entek Bingung Kumat Gayanya Masalah Tauhid Aslin Yora Masak Kulau Tauhid 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 Nangis Tauhid 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 Maksudnya Anggir bingung Yang Peles Kere Maha Tauhid Serada Diwali Serapa Tauhid Ya Allah Nabi Yang Jaya Tauhid 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 Terus Nanti Kulau Kepengen Khatam Kulau Sedantan Sarai Kulau Cuma Sementeng Mementeng Maman Kulau Tulisannya Nadaman Ada yang Beberapa Harus Dibunai Terus Wau Fak Nopo Wawajibun Takli Duhab Dibunai Dibunai Khairin Mestinya Habrin Yang dimaksud Orang Pinter Tapi Dibunai Dibunai Khairin Sebenarnya Habrin Jadi Tidak Semuanya Pakai Sarai Nabi 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 Kadang memilih Tauhid Kalau harus pakai pedang Terpaksa pakai pedang Ketika Pembawa Tauhid Mau dimusnahkan Di Perang Badar Mau tidak mau Nabi Tidak Mungkin Nabi Tukaran Mungkin Mungkin Tidak ingin debat Tidak ingin bacaan Bacaan Tidak Sosialisasi Jangan pakai Kekerasan dulu Kamu Sosialisasi Tidak 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 Kalau kondisi normal Tidak 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 Mblind Ha Jangan Menjamin Tidak 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 selamat menikmati kalau ilmu mengkotengertai ini di asli dini, kelawan pokok-pokok agamu ikumu khattamun itu sesuatu yang diwajib tapi ya kita juga butuh ilmu ini dengan penjelasan jadi ilmu ini butuh penjelasan seperti tadi kalau kita mengatakan sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman, masa menurut saya? tapi kalau saya menurut saya berarti berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikehidaki misalnya kita ketemu pengheran saya tidak bergabung saya tidak bergabung tapi saya tidak berkutik itu lucu pengheran kok kalah seperti itu kan itu secara takzim kita itu cara takzim kita bahwa lahu makolidus samawati wal arti semua dalam kendali Allah meskipun cara hukum adab ini tidak nyaman apa? tapi secara ilmu harus seperti itu bang ya? secara ilmu harus seperti itu berarti 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 ada penguasa kedua itu tidak boleh secara tauhid Allah harus berarti 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 Mereka mengatakan Mereka mengatakan Muqtazilah, Dawa Isuddin tidak salah Dalam babi ini ke atasnya Muqtazilah. Mereka ahli sunnah setuju pendapat Muqtazilah Tapi di hukum al-adab Apa? Di hukum al-adab Mereka nabi-nabi mengatakan Tapi di hukum al-adab Tapi di hukum al-adab Tapi di hukum al-adab Jangan menyalahkan Kecuali pada diri kamu sendiri Tapi tetap hukum al-adab Hukum al-adab Hukum al-adab tetap Ketika ditanya Jibril Iman itu apa? Termasuk Hukum al-adab Hukum al-adab Sudah seperti itu Cocok-racok Lakin Setelah Kita butuh penjelasan Cara menjelaskannya gimana? Kalau secara menjelaskannya Berarti Wako afi mulkihi Malayuridu Ini apa? Wako afi mulkihi Malayuridu Lakin Tapi ini sangat Kalau tidak Kualitas mental himamu Biro-biro Biro-biro Kualitas mental himamu Cita-cita yang kuatnya Tapi aku nak ngarang doho-dowo Kue-kue orang ngarang iso Maksudnya sejak karang ringkas Aku ribet Kepanjangan itu Jadi yang pendek Apa-apa? Dowo Dowo Fasoram Jadi zaman Saya Bajuri Saya Ibrahim Al-Lakon Kepala Paling santri Santri malas Rpikir kira yang kira Kira-kira yang kira-kira Karena santri ini mengabaikan Jadi itu Rpikir kira-kira tidak suka, tidak mau Alhamdulillah, tenang ini nyatanya ini adalah minat tatwili telah dilahirkan yang dalam ilmu apa yang ikhtisaru itu multazaman yang wajib ini multazaman berubung dari si'ir apa? multazaman itu multazaman tapi umumnya kita tidak menggunakan urjusa tidak sepontanya tapi biasanya tradisi kita menggunakan urjusa soal harukan itu tidak ada tukang komputer tidak ada tukang komputer tapi kita itu urjusa itu tidak ada yang urjusa tidak ada yang urjusa yang kitab jauhara itu jauhara itu mutiara, tawfit itu ya tawfit jadi mutiara-nya ilmu ketika teman-teman bersenak tidak ada yang urjusa tidak ada yang urjusa orangnya mengatakan untuk mengatakan Nafi antar tatsumari manfaat biaklan urjuzah Muridan terwong Aku itu wongsi ngarep nofis tawab Dalam ganjaran tomi antar ingkang tomah Ingkang ngarep parah Sedangkan saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini Saya sendiri hanya berharap Muridan fitawabi Tomi anakku arp parah Jika ini ganjaran Allah subhanahu Saya ingin menghati Selain ingin menghati ilmu Jadi ingin Allah menghantar Tulu usyamsi ini Ganjaran ini berada di haji Jadi ingin menghati umrah Pengeran anak ahli ilmu itu menghati Anak ahli tawab itu mau makan ngopi Kau mikir itu menghati ilmu pengeran Gaya lah Sebab penting menghati ilmu pengeran Tulu usyamsi Sangat penting menghati Bapak Ampura itu menghati ilmu pengeran Nganti tulu usyamsi Ilmu pengeran Jumlah goblaku Saya ingin menghati ilmu pengeran Alhamdulillah Sesuai rencana Allah mafod Sesuai rencana Allah Mereka tidak sesuai rencana Misalnya pengeran Aku ingin menghati ilmu pengeran Jumlah tidak menghati ilmu pengeran Terus pengeran ketika ditanya Tidak menghati ilmu pengeran Ada kekuatan di luar saya Ya itu benar Pengeran kok Kalah Setelah kita ingin menghati ilmu Itu tidak sesuai kuat Caranya kita ingin menghati ilmu pengeran Jadi saya ingin menghati ilmu pengeran Biasanya sudah ditulis pengeran Memang rencana ini tidak bisa Biasanya berhati-hati terlambat Sudah ditulis Terus catatan Selalu disiasanya Sudah ditulis pengeran Sudah ditulis 6 tahun mapan 1 tahun mati Jadi Akhirnya di dunia Lora mulai lahir Pas mapan Mati Sudah ditulis Orang-orang Terjadi selain itu Orang-orang Terus Allah merencanakan kebaikan Kemudian nyatanya Barang Allah ditakai Wah itu di luar kendali Saya berarti Berarti Allah tidak punya kekuasaan Tidak boleh Kita Itu khairihi wasyarihi minamu Mereka jenis ilmu Jadi ilmu Jadi ilmu Sena jantos Awangani Ura'an Kaya khairihi wasyarihi minamu Kesannya kan Ura'an Mereka nisbatu syarih Kesannya kan tidak sopan Wungsar kok Dinis baton Kesannya kan tidak sopan Tapi setelah dijelaskan Cara ilmiah Justru itu yang sopan Dan dengan cara itu Kita darani Allah ala gulli se'ing Qadir dan alam raya Ini semuanya dalam kendalinya Allah s.w.t Yiku khairihi wasyarihi minamu Jadi justru kita ngomong Seperti itu yang sopan Merkut Allah Sesuai kudroh Yang tidak terbatas Tapi kita darani Sar minah syaitan Berarti Allah punya keterbatasan Sehingga Anda bisa mengendalikan Sar Misalnya Allah bertahapak Ibu sudah di Corona Sepunti Aku kemari rame Lepas gawih Ya Raiso Ngendalikan Ya lucu Pengheran Kalau mau Raiso Tapi itu Semuanya Minamu Sumpah Karena Corona Sumpah Corona melarat Sumpah 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 Biasa Tenang Masyarakat Corona Tenang Karena Corona Lawan negara Sumpah Corona Sumpah Kredit terlambat Sumpah Rada duit Sumpah Jatuh Tempoh Sumpah Karena Sekolah Sumpah 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 Berita penyumpukan Sumpah 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 Bayar kerja Sumpah 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 Masyarakat Sumpah Kalau Corona Tidak mengindahkan Negara Biasa Biar Sumpah Sumpah Biasa 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 Di Jajah Belanda Jawa Sumpah Tenang Soal Belanda Jajah Tetap Anak Tetap H Biasa 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 Sumpah Biasa 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 kiamat seperti ini, ngajar bangun malah gue ini aduhnya pengirannya sitok, mulai Adam nganti kiamat ya bodoh, pengirannya bodoh pola-pola ini ya bodoh jadi ya paham yang lain-lain itu, dikabah itu nganggup ilmu kenapa? fakuluman mengkotiskabihannya wangkulifahkan di muka lafna sepamansaran ini wajabah-wajabah yang dikatakan ya alif-alif yang dikatakan ini ada ilmu, jadi ilmu alif lilitlak apa? alif lilitlak alif gue ngelepas suara alif maksudnya alif disini bukan alif maksudnya alif disini bukan alif tasnian lilitlak, apa? alif-alif itu seperti ini yang gue tambah-tambahkan kata maksudnya gak pakai alif tapi karena lilitlak dikasih alif kita bisa terkenal kanas kowariro kanas kowariro kowariro minviddoting maksudnya kan kanas kowariro bila alif kenapa? jadi kanas kowariro paham ya? tapi Qur'an kita ditulis pakai alif maksudnya gak? maksudnya kanas kowariro kowariro tapi hakikatnya kan tanpa alif maksudnya yang kedua berhubung ke akhir ayat ya bener-bener tanpa alif ya padahal alif sama sama jadi ini sebagian ini alif yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan kita masih berkata ya kan? yang dikatakan itu di qur'an banyak jadi kan tidak mungkin alif yang menonton tasniyah orang balik dengan Allah jadi pas moco nazar artinya itu cepat Alhamdulillah teman-teman mari taufik sapa Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah